Intro Halo teman-teman Jumpa lagi dengan kita Di channel Ayam Petarung Yudha Ribasude Hari ini kita akan bahas Mengenai Pembesaran ayam Pama di box Masih banyak diantara Kawan-kawan kita yang Melakukan pembesaran ayam Di box Seperti Ayam-ayam terdahulu ya Ayam pangkok kalau kita bilang Seperti dulu Yang kita tempatkan di Satu kandang atau Box Ukuran Yang tidak begitu besar Kemudian kita berikan Makanan dengan harapan Ayam lebih cepat besar Badannya lebih cepat terisi Sampai Nanti dia umur 6 atau 7 bulan Ketika itu kita Keluarkan dari box Atau kita bilang turun box Kemudian selanjutnya Untuk kita Training Kita latih Untuk bisa menjadi Fighter di Gelanggang Kawan-kawan Pada Video ini Saya ingin menjelaskan bahwa Hal tersebut Sudah harusnya kita tinggalkan Karena Untuk ayam Pama Yang sekarang lagi Menjamur Yang lagi Seluruh Nusantara Cara Membesarkan ayam Dengan cara seperti itu Itu Keliru Nantinya Cara yang seperti itu dapat membuat Ayam Pama Kaku Atau tidak keluar Teknik bermain Pama Dan pukulannya pun Tidak Akurat Kawan-kawan Untuk ayam Pama Sebaiknya Dipelihara Lepas Setelah umur 3 bulan ke atas Ataupun 2 bulan Kalau Anda punya Pekarangan yang spesial Untuk ayam yang kecil Anda bisa lepas Tapi lebih bagus Ayam sudah 3 bulan Ke atas Kita lepas Biar dia terkena matahari Biar terkena hujan Biar mengorek tanah Mengorek pasir Biar dikecer-kejar Sama yang besar Biar fighting Bertarung Tapi pada akhirnya Sampai pada umur 7 bulan Ketika ayam mulai Kita bisa training Dia Menunjukkan Kemampuan Teknik Dan kukul Untuk pertama kalinya Sudah Sangat bagus Dan itulah Kemampuan sebenarnya Jadi dia Dan kita pun bisa lanjut Untuk Training Lanjutan Untuk ayam Kenapa saya bilang begitu Karena Pada dasarnya Memang ayam Pama Memiliki Teknik Gaya bertarung Yang membutuhkan Area Area yang luas Jadi Apabila kita Memilih haranya Membesarkannya Di satu tempat Yang terbatas Yang membatasi Gerakannya Membatasi Kakinya Untuk melompat Menyeker Dan lain sebagainya Maka dia Cara itu bisa Membuat Ayam Pama kita Mati Mainnya Dan Pukulnya juga Tidak seperti Yang kita harapkan Kawan-kawan Mungkin Zaman dahulu Kita Pelihara Ayam bangkok Yang Menutupi ini Gerakannya adalah Bongkar Sayap Tekuk Ngeluk Kalau kita bilang Tidak Butuh Terlalu banyak Area Untuk Ayam bangkok Boleh kita lakukan Pengeboxan Untuk Pembesaran Ayam Karena kita bisa Maksimalkan Nanti pada saat Latihan-latihan Training Lanjutan Pada saat ayam itu Sudah mulai Rumah Kawan-kawan Untuk Ayam yang Kita pelihara Atau kita besarkan Di area yang luas Bebas Masuk Sinar matahari Langsung Ini akan Sangat-sangat Berbeda Dari ayam Yang kita besarkan Di box Terutama Ayam Pama Tapi ini juga Berlaku Untuk ayam Jenis yang lain Bangkok Vietnam Mungkin Pakoi Dan lain sebagainya Yang kita Orientasinya Untuk bertarung Area yang luas Ini akan membentuk Tulangan Membentuk otot Secara alami Ayam tersebut Sehingga Otot dan tulang Terbentuk Sesuai dengan Porsi tubuhnya Jadi Kalau otot Dan tulang Terbentuk Sesuai dengan Porsi tubuhnya Maka Mudah-mudahan Ayam tersebut Mampu Mengeluarkan Kemampuan terbaiknya Sinar matahari Sangat Sangat Penting Sangat Sangat Penting Karena Sinar matahari Mampu Membantu Untuk Perkembangan Fisik Ayam Termasuk Tulang Kuat Dan Otot Otot Yang bagus Tidak Tidak usah takut Ayam kecil Karena Ayam dilepas Atau terlalu Sering kena panas Sinar matahari Tidak Ukuran ayam besar Atau kecil Bukan Karena Ayam Tidak Tidak Dikurung Atau bebas Maka Bahkan Ayam bebas Itu Memiliki Kesempatan Untuk Ayam Lebih berkembang Lebih baik Lebih besar Dan Tentunya Fisik yang lebih kuat Ayam yang Tidak bisa Besar itu Karena Tidak mau makan Bukan karena Dibebas Jangan Kita salah Untuk Kedepannya Jadi Banyak Masih kawan-kawan kita Yang Melakukan Pembesaran Ayam Di box Saya katakan Ini cara Yang keliru Derepannya Kalau kita Mau Jadikan Ayam itu Fiker Kalau kita Tidak punya Area yang Luas Untuk Pembesaran Ayam Titipkan Ayam kita Ketempat Kawan yang Punya Area yang Luas Atau Kita hanya Punya Area terbatas Jangan terlalu Banyak Pihara Ayam Sehingga Ayam kita Bisa Sedikit Bisa Bergerak Bebas Sehingga Nantinya Untuk Pertama Kali Kita Lakukan Pengetesan Pada Saat Training Muda Dia Pasti Akan Melakukan Mengeluarkan Kemampuan Terbaiknya Disitulah Baru Kelihatan Bahwasannya Ayam kita Pelihara Ini Selama Ini Yang kita Pelihara Ayam Berkualitas Berkualitas Bukan Ayam Yang Asal-asalan Saja Lantas Bagaimana Kalau Ayam kita Sudah terlanjur Kita box Apakah Benar Hasilnya Akan kurang Baik Atau Tidak Bisa Sebaik Ayam Yang dilepas Ya Betul Terutama Untuk Ayam Pama Apalagi Seperti Ayam Pama Sekarang Yang Trackball Dan IQ Yang Run And Kick Untuk Ayam Itu Perlu Pembentukan Tulang Dan Otot Yang Alami Yang Tidak Kita Paksa Sehingga Kalau Ayam Yang Jenis Pama Kita Kurung Kita Box Untuk Pembesaran Maka Otot Dan Tulangannya Tidak Terbentuk Sempurna Walaupun Nanti Bisa Besar Tapi Dia Akan Lemah Dan Kalaupun Kecil Ya Dia Juga Tidak Bisa Menunjukkan Kemampuan Terbaik Pakai Tetap Bisa Dipakai Karena Ayam Kualitas Sesuai Dengan Keturunan Masing-masing Tetapi Akan Tetapi Beda Sangat Signifikan Sama Ayam Yang Dilepas Ini Jelas Dan Ini Tidak Bisa Ditawar Jadi Kalau Kawan-kawan Misalnya Membeli Ayam Dari Satu Pam Yang Bagus Dengan Keturunan Yang Bagus Anda Anda Beli Kemudian Anda Melakukan Pemeliharaan Dengan Mengurungnya Mati Sampai Besar Kemudian Anda Tes Pada Saat Tes Pertama Kali Anda Sudah Rawat Sudah Puding Ternyata Tidak Sesuai Yang Anda Harapkan Ya Itulah Kemungkinan Terbesar Pengaruh Negatifnya Dari Ayam Diboks Jadi Kawan-kawan Untuk Kita Yang Tidak Punya Pekanan Area Besar Kita Pelaga Mari Kita Pihara Satu Dua Ekor Untuk Kita Bisa Memaksimalkan Kemampuan Ayam Ada Baiknya Kalau Kita Pelaga Beli Ayam Saja Yang Sudah Besar Atau Kita Pingin Baternak Baternak Dan Besarkan Di Tempat Yang Kawan Yang Atau Saudara Yang Punya Area Yang Luas Sehingga Hasil Daripada Pertanakan Kita Bisa Bagus Sesuai Yang Kita Harapkan Terima Kasih Saya rasa Itu Aja Jangan Lupa Mohon Kesediaannya Untuk Selalu Like And Subscribe Channel Ini Dibagikan Supaya Channel Ini Bisa Terpelihara Dan Selalu Menghadirkan Memberikan Video-video Yang Lebih Bermanfaat Lagi Itu Saja Saram Ribak Sudir Thank you Thank you Thank you Thank you